Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini akan membuat mengenai bolu kukus gula merah dimana bahan-bahannya adalah 250 gram tepung terigu kemudian 50 gram gula pasir 1 telur setengah sendok teh baking soda dan 1.4 sendok teh baking powder kemudian ada larutan gula merah dimana 200 gram gula merah dimasak dengan 200 ml air ditambah 1.4 vanili bubuk 3 helai daun pandan panaskan sampai gula merah larut kemudian minyak goreng 100 ml untuk pengerjaan pertama kita mixer telur kemudian gula pasir baking soda dan baking powder sampai gula pasir larut kira-kira 5 menitan menggunakan kecepatan tinggi bisa menggunakan dikocok dengan whisker silakan gula larut yang penting gulanya sampai larut jadi dikocoknya itu sampai gula larut cirinya mengembang ya volumenya sekitar naik 1 kali dari semula jika sudah mengembang masukkan terigu bergantian dengan larutan gula merah jadi terigu dicampur menggunakan teknik aduk lipat begitu juga dengan gula merahnya sedikit-sedikit sampai terigu dan gula merah habis jika sudah sudah tercampur semua ini yang terakhir ditambahkan minyak goreng sedikit demi sedikit jadi nanti tekstur akhirnya seperti dodol ya cuma dia lebih apa namanya lebih encer seperti dodol mengkilap lebih encer nah jika sudah minyak langsung masukkan ke dalam cup cupnya seperti biasa saya yang kertasnya terlalu tinggi kemudian saya potong biar sejajar dengan cetakan atau cup yang bolong-bolong bolu kukusnya diisinya sampai penuh jika menggunakan piping bag lebih mudah kebetulan saya tidak ada jadi menggunakan sendok kukus selama 18 menit menggunakan api besar jadi kukusannya dipanaskan dulu tutupnya di alasi serbet setelah 18 menit kita matikan kompor kemudian kita buka nah alhamdulillah berhasil semuanya mekar sesuai yang diharapkan totalnya jadi 12 bolu kukus gula merah sekian informasi dari saya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati